Bukati Bekasi Eka Supriya Atmaja segera bergegas melakukan pemenahan di berbagai sektor yang dituangkan dalam semangat Bekasi Baru Bekasi Bersih melalui 8 program prioritas pembangunan. 8 Program Prioritas Infrastruktur, Pendidikan, Ketenaga Kerjaan, Pelayanan Publik, Kesehatan, Ekonomi Kreatif, Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan Hidup. Di bawah kepemimpinan ayah tiga anak ini, Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya pembangunan daerah, melahirkan berbagai inovasi, serta mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dari berbagai kementerian, badan, dan lembaga. Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang sudah diperoleh telah mendorong Pemkap Bekasi untuk menterbanyak Taman Rama Anak seperti Taman Ruang Publik Terbuka Rama Anak atau RPTRA Ketama yang telah dibangun di Kecamatan Cekara Timur. Dalam sektor infrastruktur, pria kelahiran 9 Februari 1973 ini bersama dengan jajarannya terus melakukan pembangunan dina memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat. Seperti perbaikan jalan rusak di Babelan, peresmian jembatan pebayuran Rengestengklok, hingga renovasi sekolah dasar negeri Samudra Jaya 04 Tarumajaya. Kemajuan di bidang kesehatan juga dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Kini Kabupaten Bekasi telah memiliki Public Safety Center atau PSC 119. Guna menjaga kesehatan masyarakatnya, pemerintah Kabupaten Bekasi juga tidak melupakan faktor penting lainnya, yaitu dengan melakukan normalisasi sungai dan penanganan sampah di sepanjang dataran Kabupaten Bekasi. Selain itu, kemajuan teknologi dalam pelayanan publik juga menjadi perhatian mantan Ketua DPRD periode tahun 2014-2016 ini, yakni dengan inovasi aplikasi berbasis online yang dinamakan Bebunye atau Bekasi Nyambungbae dan aplikasi e-Bekasika. Tentunya di tahun pertama dirinya menjabat sebagai pemimpin nomor satu di Kabupaten Bekasi, masih banyak pekerjaan rumah serta agenda kerja pemerintah Kabupaten Bekasi yang belum tercapai. Sekarang acara F-Teki di Kecamatan Sekatani. Sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Bupati telah dibantu, mudah-mudahan untuk Bapak Bupati sangat selalu, biar Bapak Bupati biarkan sangat panjang kerjanya. Ada program ini, saya banyak-banyak berterima kasih. Kita memantuk orang yang tidak mampu. Meski kini harus memfokuskan diri terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang mewabah di segala penjuru dunia termasuk di Kabupaten Bekasi, hal ini bukan menjadi halangan dirinya. Untuk terus berkarya bersama seluruh jajaran perangkat daerah, guna mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih baik. Bekasi baru, Bekasi bersih. Terima kasih Pak Bupati, KTP saya sudah jadi dan diantarkan oleh pihak kos. Kita sudah diberikan masa kita tidak bisa menjaga. Sekarang Alhamdulillah, setelah ada program ini, jalan jadi baik, tempat sampah ada penampungannya.